Intro Komunitas Cinta Anak Cinta Buku melunching buku bangkit yang berisi cerita-cerita pendek atau cerpen untuk anak-anak yang berlangsung pada hari Sabtu 24 Desember 2022 malam yang bertempat di Atrium Plaza Renon Denpasar. Hal ini dilakukan sebagai apresiasi terhadap perkembangan para penulis pemula di Bali di mana melalui buku tersebut para penulis cerpen dapat menuangkan karya-karyanya. Niluh Wanda Putri Pradanti selaku tim editor Buku Bangkit mengatakan Buku Bangkit ini berawal dari lomba penulisan cerpen yang dilakukan komunitas. Dari sana, diseleksi lalu diediting naskah yang masuk dan juga didapatkan 10 naskah cerita terbaik untuk diterbitkan. Awalnya buku bangkit ini dibuat itu berdasarkan pertama itu kita membuka seperti lomba penulisan. Kemudian dari lomba penulisan itu kita menyelesai naskah yang masuk dan juga memilih mana naskah yang memang sesuai dengan kriteria yang kami cari. Kemudian dari naskah itu kita melakukan proses editing dan mendapatkan 10 cerita terbaik yang masuk. Menurut Wanda, 10 naskah terbaik itu kesemuanya bercerita tentang kisah-kisah pendek untuk anak yang bertujuan untuk menambah literasi bahan bacaan yang berkualitas. Kita tujuannya itu adalah awalnya itu adalah untuk membuat atau memperbanyak bacaan untuk anak-anak jadi sehingga nanti anak-anak itu bisa mendapatkan bacaan-bacaan yang lebih berkualitas dan lebih baik dan juga lebih beragam. Jadi dan juga selain itu kita juga mengajak para penulis-penulis pemula terutamanya untuk terus menulis dan membuat cerita untuk anak-anak. Tidak hanya lonceng buku, dalam acara tersebut dimeriahkan dengan mendongeng, menyanyi untuk menghibur anak-anak yang menonton pada gelaran tersebut. Dalam buku Bangkit terdapat judul Oh Kurang Telur Bu, yang merupakan garapan dari Ibu Sutrini yang pertama. Sutrini mengatakan beliau memang tertarik menulis buku. Dari dulu sudah tertarik di bidang menulis buku, jadi ini ada kesempatan saya lihat di Facebook, ada event, festival menulis buku, jadi saya coba untuk ikuti. Kebetulan juga temanya sangat menarik dan juga sesuai dengan kondisi kita yang saat ini setelah menghadapi pandemi, jadi kita bangkit bersama seperti itu. Untuk persiapannya, Sutrini juga menjelaskan berapa lama dirinya menentukan judulnya dan juga alur ceritanya karena ini merupakan bacaan anak-anak. Lebih sekitar dua minggu ya, karena dari persiapan judulnya dulu, menentukan kemudian alur ceritanya seperti apa, dan juga proses editingnya seperti apa. Jadi tentunya ada tantangan, terutama kalau menulis buku untuk anak ya, jadi bagaimana temanya bisa menarik, menarik untuk dibaca untuk anak, dan juga pemilihan diksinya agar sesuai dengan karakter anak-anak, biar bisa nyambung dengan karakter bekas. Melalui kehadiran para pendongeng ini, di mana kelima orang pendongeng sangat entusias bercerita tentang kisah-kisah beragam yang seru, dan ada beberapa yang bercerita pada garapan bangkit turut menambah kesemarakan di area Atrium Mall Plaza Renon. Terlihat puluhan anak-anak turut hadir untuk mendengarkan dengan penuh riang gembira, cerita-cerita dongeng yang dibawakan oleh Kak Mario, Kak Krisna, Kak Gusbau, Kak Cakra, dan Kak Wanda ini. Gusti Madi Dwi Gunda merupakan pendiri cinta buku tersebut mengatakan bahwa komunitas ini sudah berdiri selama 4 tahun, dan dirinya membuat komunitas ini untuk mengajak anak-anak muda untuk menulis dan juga mengedukasi bahwa membuat buku itu tidak sulit. Kita awalnya itu banyak orang yang, terutama di Bali, mereka pikir buat buku itu kan susah. Kita kasih edukasi bahwa kasih tahu pengarahan bahwa buat buku itu tidak susah, masih ada yang bisa kita coba, berkelompok bisa. Nah ini kita bimbing mereka bahwa buat buku itu tidak sesusah yang dibayangkan. Dan mereka banyak setelah ikut komunitas ini, bikin buku bersama, setelah itu dilepas buat buku sendiri. Jadi tujuannya kita lebih membinaskan penulis-penulis pemula, banyak-banyakan pemula ini. Gusti Madi Dwi Gunda juga menyatakan harapannya untuk penulis agar ikut dan juga belajar di komunitas cinta buku. Saya kira banyak yang sudah mulai melihat ya potensi penulis itu, komunitas sudah mulai banyak. Salah satunya kan kita ikut berkontribusi ya, mengerbitkan buku. Dan saya harapkan kita walaupun cuma lewat media sosial, kita bisa menghimpun lebih banyak penulis. Mungkin sekitar, kita tidak mengharapkan mereka lama-lama bukan mengusir ya. Tidak harus lama ikut kita gitu. Dapatkan ilmunya di kami, silakan praktekkan mandiri, terbitkan buku gitu. Jadi kita kalau mau setia dengan kita juga baik kita bina kelompok ini. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusabali TV. Terima kasih telah menonton!